Halo sahabat properti, ketemu lagi dengan saya di Torik Channel Kali ini saya berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Muhammad KB1 Dan seperti biasa, saya meng-review rumah dijual dengan tipe modern klasik Untuk karpotnya di bawah mobil ya, di depan rumahnya bisa dilihat Rumah ini dijual di harga Rp 1.490.000.000 Masih bisa nego Untuk legalitasnya SHM, IMB, dan PBB Untuk rumah ini terdiri dari 2 lantai setengah Di mana di lantai paling atas itu terdapat rooftop Dan untuk kamar di rumah ini, 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi Untuk luas tanahnya sendiri, 70 meter persegi Dan untuk luas bangunannya, 140 meter persegi Baik, sekarang kita lihat untuk layout di lantai 1 Ini untuk lantainya granit ya Ukuran 60 x 60 cm Untuk lapornya sendiri, drop ceiling Dan untuk ruang tamu di lantai 1 ini cukup luas Karena open space ya, langsung menyambung ke ruang keluarga Atau ruang nonton TV Nah itu untuk menambahkan ruang nonton TV-nya sahabat ya Jadi desain rumah di lantai 1 ini sangatlah unik sahabat Bisa dilihat ini untuk ruang tamunya Kenapa saya bilang unik? Karena lokasi atau area dapurnya ini Di bawah lantai 1 atau bisa dikatakan di basement Nah ini untuk ruang dapurnya Dan di sebelah area dapur ini terdapat ruang makan Yang cukup luas ya Dapurnya sendiri juga sudah terdapat kitchen set Sudah terpasang rapi Di samping dapur itu terdapat void Atau untuk area cuci dan jemur pakaian Nah itu ya sebelah kanan ya Itu untuk area cuci dan jemur pakaian Baik, di sini juga terdapat kamar mandi Yang berada di lantai 1 Mari kita lihat untuk kamar mandinya sahabat Nah ini untuk penampakannya Sudah ready untuk kamar mandinya ya Dengan dinding full keramik Dengan shower sudah terpasang Dan kloset duduk sudah terpasang Kita lanjut Ke area kamar tidur Atau ruang kamar tidur yang berada di lantai 1 Nah ini untuk ruang kamar tidurnya ya Cukup luas dengan bukaan 2 jendela disana Yang langsung menuju ke area karpot Untuk ukurannya 2,5 meter x 2,5 meter ya Untuk kamar tidur di lantai 1 Baik sahabat kita lanjut Naik ke lantai 2 Nah sekarang kita sudah berada di lantai 2 Dimana di lantai 2 ini Terdiri dari kamar tidur utama Dan kamar tidur anak Nah dimana di lantai 2 ini Terdapat 2 kamar mandi Nah ini kita review untuk kamar tidur anak ya Jadi di lantai 2 ini Setiap kamar tidurnya itu Terdapat kamar mandi di dalamnya sahabat Nah ini untuk ruang Atau kamar tidur anak ya Yang berada di lantai 2 Terdapat 1 bukaan jendela Nah itu untuk kamar mandinya ya Bisa dilihat sahabat ya Oke kita lanjut ke kamar tidur utama Nah dimana kamar tidur utama ini Desain interiornya cukup mewah ya Bisa dilihat itu untuk plafonnya sendiri saja Sudah memakai lampu LED ya Sangat cantik Ukurannya juga cukup luas Untuk kamar tidur utamanya Dimana kamar tidur ini juga terdapat area balkon Nah itu untuk kamar mandi yang berada di Ruang kamar tidur utama Kita lihat balkonnya dulu Nah ini untuk balkonnya dengan ukuran minimalis sahabat Di dalam sini juga Di dalam kamar tidur juga terdapat washtapel Nah itu untuk washtapelnya Kita lanjut ke kamar mandi Nah ini untuk kamar mandinya ya Sudah ready sahabat Terdapat juga instalasi water heater Tinggal dipasang saja kalau sahabat berminat Baik kita lanjut ke area atas Atau ruangan yang paling atas Yaitu area rooftop sahabat Penasaran? Ikuti terus videonya Nah ini tangga untuk menuju ke area rooftop ya Dimana juga terdapat ruangan multifungsi disana ya Oke sekarang kita sudah berada di rooftop Lantai paling atas di rumah ini sahabat Bisa dilihat ya ini untuk rooftopnya Jadi sahabat bisa santai-santai ini Kalau sore hari atau malam hari Setelah pulang bekerja Bisa santai-santai disini ngopi-ngopi Atau kongko-kongko dengan keluarga sahabat ya Bisa dilihat ya Dan nanti sahabat bisa lihat Untuk pemandangannya di atas rooftop ini sahabat Oke bagi sahabat Yang berminat bisa hubungi saya Di tulis channel Atau di nomor telepon yang sudah saya cantumkan Di kolom deskripsi ya Sekian dari saya Untuk review rumah kali ini Wabila itu hafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh